Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ogi Jadi pada video kali ini saya mau sharing Bagaimana membuat aplikasi berbasis website Dengan menggunakan Shiny Python Nah jadi pada contoh kali ini Aplikasi berbasis website yang akan kita buat adalah Grafik batang Grafik batang ya Menggunakan paket atau paket library namanya Plotly Sebelumnya saya jalankan dulu internetnya Oke sudah jalan Nah kemudian Nah jadi disini teman-teman Disini website namanya Plotly.com Dimana ini salah satu pustaka Library Dimana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk membuat berbagai grafik Ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran dan seterusnya Nah yang akan kita coba praktekkan adalah membuat grafik batang yang ini Ini dia Nah disini kita akan coba membuat aplikasi Shiny Shiny Python ya Kita akan menggunakan fitur namanya Shiny Life Nah disini ada Shiny Life Ini Shiny Life Ini Shiny Life Jadi kita bisa masuk ke bagian editornya Kita bisa buka jendela yang baru disini dia Nah disini kita menuliskan script Shiny Pythonnya Untuk membuat aplikasi berbasis website Nah dalam hal ini kita membuat grafik batang ya Menggunakan pustaka Plotly Nah teman-teman Dari sini Kalau kita eksekusi dia kosong Nah gak ada apa-apa kan Karena kodenya kosong Nah saya sudah menyiapkan kodenya Di dalam ini Di visual apa Visual Studio Code Ini kodenya Saya bisa copy Saya pindahkan ke sini Oke Nah gimana cara mengeksekusinya Kita tekan tombol ini Maka akan Maka akan menjadi Apa menampilkan grafik batang Mana dia Nah ini dia grafiknya Seperti ini dia Ya Nah jadi disini saya mengambil contoh kasus Dari Plotly yang tadi Kita lihat tadi contoh Contoh kasusnya tadi Nah ini dia Ya jadi disini Disini untuk menampilkan grafik ya Grafik kalau Giraffe ini kan jerapah nilainya 20 Orangutan nilainya 14 Monkey nilainya 23 Nah kemudian saya buat disini Nah ini dia kan Seperti ini dia Oh sorry Contohnya yang mana Yang bukan yang ini Kayaknya contohnya yang Ah ini dia Yang ini ya Product Sorry Contohnya yang product ini Product A ada 20 Product B ada 14 ya Sama ya seperti tadi ya Ini Product A ada 20 Product B ada 14 Product C ada 23 Seperti itu dia Nah disini kan Di contoh tadi kan Ini saya close aja dulu ya Di contoh ini kan dia Ini saya geser kesini Ada textnya ya Disini Pilih text Position Auto Ya padahal Sudah saya buat text Position Auto ya Seperti ini dia Jadi disini kita Membuatnya Menggunakan Jadi kita membuat Aplikasinya Disini Menggunakan Apa Shiny Life Seperti itu dia Nah Aplikasi ini Bisa kita share Jika kita menggunakan share Maka akan menghasilkan URL URL ini URL ini bisa kita share Ke teman-teman Misalkan kita pilih Copy Nah akan jadi Aplikasi yang baru Kita paste kesini Maka akan jadi Aplikasi Berbasis web Yang menampilkan Grafik batang Plot di tadi Lagi proses Nah ini dia Kan jadi kan Jadi Jadi linknya ini Tinggal di share Ke teman-teman Nanti teman-temannya Bisa membuka Aplikasinya Seperti ini Nah ini kan kita Menjalankannya Di Shiny Life Kita bisa juga Menjalankannya Dengan cara berbeda Kita menggunakan CMD ya CMD ya Nah Saya sudah membuat Kodenya Ini Kodenya Dia ada di D R Shiny Shiny Python Latian Berarti kita harus Menuju Ke D dulu D Kemudian kita Menuju ke R Shiny Kita ikutin Padnya ya Jalurnya D R Shiny Shiny Python Sorry CD Kemudian CD Menuju lagi Ke Shiny Python Kemudian Menuju lagi Ke Latihan 2 Nah disini Kita mau nih File File yang mau kita Jalankan App.py Nah ini dia Gimana cara Jalankannya Kita gunakan Perintah disini Teman-teman bisa Baca disini ya Di bagian Shiny ini Teman-teman Ini cara Menginstall paket Shiny nya Saya sudah Nginstall Nah cara Jalankan Aplikasinya Di Sebentar ya Di bagian Example Reload Nah ini dia Disini Teman-teman tinggal Buat nih Shiny Run Reload Maka akan jalan Aplikasinya Kita coba ya Disini kita buat Shiny Run Reload Maka Reload Maka dia akan Menjalankan Aplikasi Ini Bener gak? Coba kita jalankan ya Nah ini dia kan Jalankan Kita lihat Jalankan Jalankan selamat menikmati